Tengah viral di media sosial kecantikan Vera Siman Juntak kekasih Brigadir J dibanding-bandingkan dengan istri Verdi Sampo Putri Chandrawati Dalam video yang viral di TikTok tersebut terdengar diduga seorang jaksa tengah membanding-bandingkan kecantikan Vera Siman Juntak dengan istri Verdi Sampo Bahkan jaksa penuntut umum tersebut juga membandingkan fisik antara Putri Chandrawati dengan kekasih baru Brigadir J Vera Siman Juntak Tak hanya itu pada video yang viral di TikTok itu pun jaksa penuntut umum tampak menyebut bahwa bisa jadi justru Putri Chandrawati yang melecehkan Brigadir J Di video berdurasi satu menit itu tampak menampilkan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J Putri Chandrawati yang menggunakan pakaian serba hitam tengah duduk mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum Dalam dakwaannya tampak Putri Chandrawati menjadi sorotan netizen tak kala jaksa penuntut umum bicara soal dugaan motif pembunuhan Brigadir J Menurut jaksa penuntut umum pada sidang yang berlangsung selasa 1 November 2022 itu belum tentu Brigadir J dihabisi karena diduga melecehkan pelecehan seksual pada Putri Chandrawati Sorry to say, Bu Putri Chandrawati ini sudah tua Kejaulan istri Brigadir J ini cantiknya bukan main Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara berlangsung Bahkan susi pun hanya melihat ibu Putri tergeletak kata JPU pada sidang yang berlangsung di PN Jakarta Selatan pada selasa 1 September 2022 Bahkan menurut jaksa penuntut umum bisa saja kejadiannya justru terbalik Yaitu Putri Chandrawati yang berupaya melecehkan Brigadir J Kemudian Putri Chandrawati pun memperlihatkan ekspresi kesal atau jengkel Saat jaksa penuntut umum mengatakan pelecehan belum tentu dilakukan oleh Brigadir J terhadapnya Malah justru bisa saja sebaliknya Putri yang melakukan pelecehan seksual ke Brigadir J Nah, sekarang yang bisa menjamin Brigadir J adalah pelaku atau korban itu siapa Tambah jaksa penuntut umum Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjontak juga menyebut bahwa tudingan adanya pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Brigadir Yosua di Magelang tidak masuk akal Kamarudin menyebut, dari penjelasan dalam eksepsi pihak Putri Chandrawati ada sejumlah kronologi yang janggal Alih-alih ada tindakan pelecehan seksual, Kamarudin justru menyebut Brigadir J digoda oleh Putri Saat mereka berada di dalam kamar Namun saat itu Brigadir J menolak dan memilih keluar dari kamar Menurutnya Brigadir J memutuskan keluar dari kamar dalam keadaan kacau usai mendapatkan godaan tersebut Ia dilanda kebingungan dan rasa gusar Dirinya juga mengungkapkan alasan kenapa kuat ma'ruf melihat Brigadir J berlari dari kamar Putri Chandrawati Yakni karena mengikuti saran dari pendeta Nah, Yosua ini sudah benar Dia berlari keluar menurut pengakuan mereka di ekspresinya sejelas dia Setelah itu lanjutnya Putri Chandrawati melakukan hal tak lajim dilakukan oleh korban kekerasan seksual Kamarudin, kemudian peran Putri Chandrawati yang ketiga Yakni menyua para saksi LPSK dan lembaga lainnya Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye